tapi saya ingin mulai sebenarnya karena saya sekarang walaupun aktif juga disampaikan saya ingin mulai dengan sebuah ya ini saya langsung aja judulnya menaksikan dari kita yang tahu tentang jumlah museum di Jakarta Jakarta adalah sebagai sumber kekuasaan kekuasaan ya pasti harus ngomong Jakarta ada 58 ini ketika dikasih seminggu kita nge-reset kita baru muncul 58 musyum dari 58 musyum ini yang menarik kalau kita melihat zamannya yang paling produksi itu order baru 45 musyum dan sebelahnya kita lihat oleh warna kuning itu luas banget di masa kolonial cuma dua jadi wajar lah mungkin pasca order baru lumayan ada upaya lah sebarangnya cukup luas tapi ada 11 musyum lanjut nah sekarang kita lihat siapa yang paling-paling tapi sebenarnya dari sini tidak terlihatkan kolonial cuma 34 persen order baru di-37 persen 19 persennya pasca order baru nah sekarang kita lihat dari yang order barunya dari yang 77 atau 78 persen ini 82 persen dibuat kalau pemerintah atau apa 17 persen dibuat oleh masyarakat sisi atau suatu tapi itu diperlambatkan gitu ya nah ini sebenarnya kenapa saya memilih musyum karena musyum menarik untuk kita berdua sama karena itu bagian dari propaganda kita lihat kekuasaan yang paling saat ini sudah bertarung yang menarik juga dari cerita ini kita ngeliat yang namanya zaman di Soekarno bikin musyum zaman apa? zaman order lama order lama nggak bisa bikin musyum kenapa? kita juga nggak tahu tapi dia lebih tertarik pada bentuk-bentuk monumeng patung dan sebagainya kita masuk ke prosentasi berikutnya ini monumeng, monumeng ada patung 6 di Jakarta ini datanya masih terus bersembang, terus lagi ini agak buru-buru tapi kita coba lihat aja saya rasa sebarannya nggak jauh, prosentasi ini juga jauh lanjut nah ini yang menarik di masa kolonial ada 5 monumeng, tidak tersebar di masa orde baru, eh sudah orde lama kalau kita bayangkan Soekarno itu gila monumen ternyata itu tadi jangkannya hanya 8 monumen cukup tersebar di masa orde baru 29 monumen jadi lagi-lagi orde baru memproduksi ya, pengetahuan kling terhadap eh, sebuah ruang, sebuah segara itu cukup kuat dan dia sebarang, sebarangnya sekali lagi selalu luas nah di masa orde baru kemudian kan lumayan, 18 tahun hampir 20 tahun artinya dia 3 per 4 dari jamannya smarco cuma menghasilkan 4 monumeng di masa orde baru 29 monumen yang paling produktif zaman orde baru dan di zaman apa orang orde lama itu berarti nyata gak, gak bisa nah saya ingin katakan sebab dulu disini apa kita akan ngobrol nah saya ingin sampaikan disini adalah cara Soekarno dan Soekarno merawat sejarah itu jauh berbeda jadi Soekarno suka dengan apa alp gitu ya fine alp jadi dia patung dan sebagainya tapi Soekarno lupa patung itu memiliki tafsir tafsir ini sangat luas informasi yang spesifik itu gak bisa direpresentasikan oleh patung, monumen, apapun suatu suatu tahu yang paling terpenting untuk mengendalikan pengetahuan dan sejarah adalah museum dan kalau monumen, monumen itu hampir saya datangnya kita belum sampai dalam tapi kita udah melihat beberapa hal dia selalu museum digabung dengan patung jadi karakternya kayak apa patung revolusi tadi ya kalau revolusi itu digabung sama monumen jadi museum digabung dengan monumen karakter ini jadi orang harus kalau di asetek itu namanya one step apa one one stop jadi prinsipnya one stop disitu dapet semua informasi lo dapet atau kayak lo liatkan kalau pulang gitu semuanya lo dapet nah karakternya Selardo dalam penganda segala itu berusaha nah tadi dari John John dia mengatakan ada perbedaan dalam apa dalam model memorabilia dari setiap jaman dari Orde Kolonial Orde Lama ke Orde Baru dilihat dari jumlah museumnya ternyata museum-musium Orde Baru jauh lebih banyak daripada museum-musium di era Orde Lama nah tadi saya ingin meneruskan saja perbedaan-perbedaan karakter apa secara politik dari situs-situs monumen dan museum Orde Baru dengan museum dan monumen di era Orde Lama nah sebenarnya ada satu penelitian tentang ini dan ini sudah ditulis banyak orang terutama penelitian dari Amerika itu kalau anda sempat baca Cornell Cornell jurnal Cornell dari Cornell University ada satu penelitian tentang itu nah saya ingin lanjutkan apa apa sih perbedaannya patung-patung monumen-monumen yang didirikan di era Soekarno dengan patung-patung yang didirikan oleh Swarto apa bedanya pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu monumen 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 itu punya fungsi sangat penting di dalam masyarakat kenapa monumen itu berfungsi untuk membekukan waktu jadi di dalam monumen itu ada sejenis waktu partikular ada satu momen partikular yang dia mebekukan dia terus itu yang biasa bisa dia pakai untuk suatu saat dia rujuk kembali dia datang kembali ke tempat itu dia akan ingat tentang asal-usul dia akan ingat tentang peristiwa-peristiwa dia ingat tentang momen-momen tertentu jadi monumen itu sangat-sangat penting di dalam punya fungsi sosial punya fungsi politik punya fungsi ideologi sangat-sangat penting nah kalau kita lihat karakter monumen museum dan patung-patung orde baru kita lihat satu jenis model pemaknaan yang khas coba kita lihat patung selamat datang pancoran itu ya patung pak tani nah kalau kita lihat dari jenis monumen-monumen yang dibuat di era Suparno itu kan yang tergambar dari situ adalah satu sosok manusia yang lengkap ya kan tokoh manusia bebas dengan postur dan tubuh otot yang sangat besar gitu yang sehat dengan rantai yang terputus gitu ya lalu ada patung pak tani gitu nah semua sosok itu digambarkan dalam citra manusia modern yang utuh dan lengkap dengan vitalitas dan kekuatan karena apa nah itu berakar pada ideologi lah pada satu pada itu berakar pada satu pandang ideologis yang muncul pada masa itu yang mau menggelorakan satu pandangan spesifik tentang manusia Indonesia yang punya kekasan yang kokok yang kuat macam-macam nah Suparno juga mengambil sosok-sosok yang bersifat partikular yang berasal dari kelas-kelas sosial bawah seperti patung pak tani patung pemuda macam gitu untuk untuk menggelorakan secara simbolik bahwa ini loh manusia Indonesia itu optimis sangat modernis dengan tubuh yang diperbesar gitu untuk memberikan rasa gentar gitu kepada dunia luar nah citra ini berubah pemakanan semacam ini berubah di era Orde Baru di masa Orde Baru itu monumen-monumen yang dibuat punya beberapa sifat yang pertama bersifat jawa-jawa sentris di masa Suwarto lihat kita nah lihat patung yang di ujung tamber gitu patung Arjuna gitu ya nah itu yang kedua bersifat militaristik nah sifat jawa sentris itu kelihatan dari berbagai macam penamaan yang dipakai untuk semua museum dan semua gedung dan ruang jadi misalnya ruang apa ya namanya itu geraha apa geraha apa jadi satya mandala apa jadi sangat bersifat jawa sentrik bersifat militaristik dan nah disitu dia geser nah ada satu patung yang paling terkenal di masa Suwarto yaitu patung polusi berdiri yang di semua kalau anda lewatin persimbangan-persimbangan terutama jalan dari sepanjang Jawa itu kita selalu lihat ada patung polusi berdiri kenapa fungsi patung itu disitu oh itu punya fungsi sosial yang sangat besar dia menunjukkan satu model kekuasaan yang satu model kekuasaan tertentu yaitu apa yaitu bahwa meskipun polisinya gak ada tetapi asal patungnya ada orang udah takut jadi dia mau menandaskan satu kondisi bahwa power itu omnipresent di dalam era order baru itu aparatnya udah gak perlu hadir patungnya doang orang udah takut nah itu ya jadi di masa suharto itu kekuasaan negara bersifat milka listrik dan bersifat jawa itu ciri-ciri dari monumen-monumen yang dibangun kali itu ya nah yang dan monumen yang paling penting untuk era order baru tentu adalah lubang buaya karena dan karena apa karena disitulah seluruh sumber dari vitalitas politik dan legitimasi politik orang udah baru itu bersumber jadi orang mesti terus berjiarah disitu ya karena disitu simpul paling popok dari orang udah baru itu ada itu ada disitu nah di titik ini apa yang dikatakan John itu benar yaitu apa kalau dilihat dari segi politik waktu dari segi politik monumental itu order baru belum merupakan ingatan lama dia masih merupakan ingatan kita di masa kini karena seluruh apa seluruh struktur ingatan politik dan sosial kita itu masih dibentuk oleh bentuk-bentuk monumen dan bentuk-bentuk kemudian politik yang dibangun kalau kita mau mencari sekarang kapan dimana kita mau mencari keabungan reformasi dimana tempatnya bisa kita cari dimana kalau mau ngajarin junior-junior kita anak SMP SMA itu dulu kita reformasi begini loh mau dimana dicari dimana kalau kita mau mengajarkan bahwa Indonesia sudah punya komitmen besar oleh karena reformasi kepada hak asasi manusia dimana kita mau cari bukti adanya komitmen itu dimana tempatnya dimana seluruh imaji tentang hak asasi imaji tentang kehadapan politik baru itu mau kita lihat bentuknya yang paling material dan nyata gak ada di kontras cuma ada si RMPs nya aja sementara ini data ya data tapi dimana itu semua jadi dalam nah itu yang saya sebut dengan sering saya sebut dengan istilah kultur hak asasi manusia itu disitu kita mau gini ya kultur hak asasi manusia itu menentukan kedalaman kehadapan hak asasi manusia yang bisa dalam satu masyarakat ya jadi contoh satu masyarakat yang berada papangai itu kan kita bisa oh gimana sih cara dia menghargai luka atau kenderitaan orang yang pernah ada yang pernah ada disitu nah bagaimana kita tahu bahwa satu masyarakat itu menghargai rasa sakit dan mau beralih dari situ kita lihat dari cara dia merumuskan dirinya kan dimana itu di museum nah tapi dimana kita mau cari tempat macam itu di Indonesia ini gak ada ada satu di Malang di Umamunir tapi itu juga butuh bantuan dan perawakan nah sama di Aceh ada juga ya nah tapi dimana metropolis superkultur Jakarta Jakarta dengan gubernur yang katanya paling pluralis tapi gak ada yang serta-merta dia menghargai hak asasi manusia mana kebudayaan hak asasi manusia gak terbangun nah ini persoalan besar selama kita belum berhasil membangun trace itu jejak jejak kultur hak asasi manusia di Indonesia selama itu kita gak selama itu pula sebenernya kita gak punya sumur untuk kembali pada saat kita haus kita perlu minum nah selama itu pula yang namanya kehadapan hak asasi manusia itu ringki